Pesawat Malaysia Airlines MH370 Peneliti Australia asal Tasmania Vincent Line meyakini bahwa pesawat Malaysia Airlines MH370 jatuh di Broken Ridge. Pesawat yang membawa 239 orang itu diketahui menghilang dari radar setelah lepas landas dari Kuala Lumpur, Malaysia untuk menuju Beijing di China pada 8 Maret 2014. Lantas, apa itu Broken Ridge dan di mana lokasinya? Dikutip dari DPpedia, Broken Ridge atau juga disebut Broken Plateau adalah dataran tinggi samudera di Tenggara Samudera India. Lokasi itu pernah membentuk Provinsi Beku Besar atau Large Igneous Province bersama Kerguelen Plateau. Ketika Australia dan Antartika mulai terpisah, Broken Ridge dan Kerguelen Plateau dipisahkan oleh Sotis Indian Ridge. Di peta, Broken Ridge tampak berada di barat daya Australia membentang sejauh 1.200 km dari ujung selatan 90 East Ridge dengan lebarnya mencapai 400 km dengan kedalaman hingga 1.000 meter. Di sisi selatan, Broken Ridge dipisahkan dari Diamantina Fracture Zone oleh tebing curam sepanjang 3.000 meter. Sedangkan di sisi utara, hubung bukitnya landai ke arah Wharton Basin. Dalam unggahannya di Linkin, line mengeklaim bahwa MH370 sengaja dijatuhkan ke Broken Ridge. Dikutip dari NDTV pada Selasa 27 Agustus 2024, peneliti itu mengatakan bahwa kesengajaan menjatuhkan pesawat di wilayah itu mengubah narasi hilangnya MH370. Lebih lanjut, line yang bekerja di Institut Studi Kelautan dan Antartika Universitas Tasmania menjelaskan, kerusakan pada sayap Flaps dan Flaperon menunjukkan pesawat melakukan pendaratan ke air mirip yang dilakukan Kapten Chesley Sally Salenberger di Sungai Hudson Amerika Serikat dengan US Airways Flight 1549 pada 2009. Hal itu membenarkan klaim awal bahwa MH370 memiliki bahan bakar dan mesinnya menyalah ketika melakukan pendaratan di air. Ia pun menjelaskan, Broken Ridge berada di lingkungan laut yang sangat keras dan berbahaya yang terkenal dengan ikan-ikan liar dan spesies baru di laut dalamnya. Pencarian MH370 terus dilakukan selama hampir 3 tahun dengan menyisir area seluas 120.000 km persegi di Samudera India. Tetapi, pencarian tersebut nyaris tidak menemukan jejak pesawat. Sehingga, operasi pencarian pesawat MH370 dihentikan pada Januari 2017. Terima kasih telah menonton!